Intro Saya pernah berapa kali memikirkan saya mau mundur saja karena merasa sangat tidak produktif. Tetapi saya balik lagi harus mengingat apa yang saya memang sudah lihat di sana, apa yang saya janjikan dalam hal bahwa saya akan bekerja sekuat tenaga, ya akhirnya saya tetap harus berjuang. Intro Saya masih menyaksikan Q&A, kalau bicara soal siapa sih nanti akan bertarung calon presidennya, kalau Pak Jokowi mungkin sudah mulai terlihat jelas lah begitu. Mungkin Sarah nih yang harus ditanya nih, karena ada hubungan keluarga. Pak Prabowo sebenarnya jadinya pres atau enggak sih bisa langsung kasih tahu gak nih ke kita pertanyaannya biar gak misterius gak dijawab-jawab. Iya sayangnya karena undang-undang pemilu menyatakan harus ada presidential threshold yang menggunakan presidential threshold tahun 2014, ya memang harus melihat dulu kondisi mudah-mudahan dengan ya rahmat Tuhan diberikan jalan untuk beliau bisa menuju lagi. Gak yakin, gak yakin. Gak yakinnya cuman gara-gara koalisi. Udah-udah pengennya sih iya, kita lihat koalisinya katanya gitu. Oke, Bang Rohut. Terima kasih. Kawan-kawan kalian ini bertiga sadar gak kalian orang yang ada di satu lembaga yang membawa-bawa nama rakyat? Sadar gak? Sadar. Ada gak lembaga lain di Indonesia yang membawa nama rakyat? Gak ada. Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusetan Rakyat. Ini bicara Pilpres. Pilpres sekarang sambil menyelam, minum air. Anda memperjuangkan diri Anda, Anda juga ditugaskan partai memperjuangkan apa yang partai dukung untuk calon presiden dan wakil presiden. Betul tidak? Ya. Saya tertarik dengan Sarah. Aduh. Sarah. Hai Bang Rohut. Dari Gerindra, ini sahabat saya. Perlu ada presidential threshold. Yes. Jadi sudah benar. That's okay, agree to disagree bang. Agree to disagree. Jadi koalisi kami, kenapa perlu ada parliamentary threshold? Karena kita gak mau bikin rakyat bingung. Presidential threshold. Eh, presiden threshold. Kita gak mau rakyat bingung. Dan jujur saja, semua calon ini baik. Why not the best? Kenapa tidak yang terbaik? Saya rasa Pak Joko Widodo. Pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa? Beliau sudah hampir merampungkan periode yang pertama. Tadi pertanyaan Andini baik sekali. Udah jelas gak nih Pak Prabowo? Karena saya lihat kawan-kawan koalisinya ini rada mencelak-mencelak loh hati-hati. Kosong lapan ini orang baik. Dia juga aset. Ada gak pemikiran Sarah bilang sama omnya? Udahlah. Jadi wapresnya Pak Jokowi aja. Ini gak tepuk tangan bang. Bisa bayangkan. Kalau nanti PKS pantahunya akhirnya. Jadi pertanyaannya buat Sarah apa? Mereka akan jenis politik. Nah itulah pertanyaan saya buat Sarah itu aja. Ada terpikir gak? Ada gak terpikir. Ditangkapi dulu menurut Sarah kayak gimana tuh? Andini. Ini Bang Ruhut nih. Kalau misalkan terlintas atau tidak dalam pikiran saya. Saya mohon maaf itu tidak terlintas dalam pikiran saya. Saya tidak setuju sebenarnya. Kalau misalkan mengajukan Pak D saya tersebut. Bapak Prabowo Subianto. Untuk menjadi calon wakil presiden Bapak Joko Widodo. Karena memang banyak sekali. Hal-hal yang menjadi kebijakan dari Bapak Joko Widodo. Yang saya secara pribadi tidak setuju. Kalau misalkan nanti kami tiba-tiba akan menjadi calon wakil presiden atau koalisi. Saya rasa akan sedikit sulit untuk memperjuangkan apa yang menurut saya adalah hal-hal yang patut saya perjuangkan. Kalau misalkan saya harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berbeda pendangan dengan saya. Yang itu ada di seberang istilahnya. Jadi kalau misalkan tadi tentang isu Sarah dan seterusnya. Ya memang kuping saya sudah panas sejak tahun lalu. Namanya kan Sarah Bang bukan Sarah 008. Jadi kalau tentang hal-hal tersebut ya memang sangat disayangkan. Dan saya rasa pemimpin-pemimpin yang ada saat ini. Di lintas partai, lintas fraksi tidak ada yang mendukung hal-hal tersebut. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memastikan bahwa Pilpres 2019 atau pemilu 2019 bisa terlepas dari isu tersebut. Dan mudah-mudahan didukung oleh media untuk tidak mengangkat isu-isu Sarah. Dari yang pertama tadi, saya melihat bahwa pragmatisme itu sudah jadi ideologi baru. Kelihatan dari teman-teman anggota DPR itu memberikan apa yang diminta dan langsung terlihat. Dan saya khawatir ini akan muncul di Pilpres juga. Saya melihat pergerakan untuk mencari calon wakil presiden, baik dari Pak Jokowi yang banyak banget koalisinya, maupun dari Pak Prabowo yang dari Gerindra. Itu ruwetnya luar biasa. Saya ingin tanya saja, apa yang menjadi pertimbangan dari teman-teman di PDI, di Gerindra, dan di Nasdem terkait dengan calon wakil presiden yang akan diajukan? Karena ini kayaknya kita gak akan keluar dari pragmatisme ini. Kenapa ini muncul? Karena saya yakin bahwa setiap generasi itu adalah anak zamannya. Dan zaman ini atau zaman anggota DPR sekarang atau kalian yang muda-muda ini adalah produk dari zaman yang saya merasa tidak ada ideologi politik atau wacana ideologis yang kuat karena kita hidup di era order baru. Kita diajari ya sekolah selesai. Ada wacana yang kuat ketika reformasi saja. Tapi reformasi gak begitu bergaung. Kalau tadi Mas Ray melihat bahwa upaya anggota DPR untuk menjanjikan sesuatu itu dalam tanda petik remeh-temeh dan tidak ada ide besar, ya itu adalah hasil dari zaman ketika membentuk kalian menjadi anggota DPR atau ketika remaja. Ketanya saya kembali, pragmatisme apa yang menjadi pertimbangan? Pasti dua-duanya ingin menang. Tapi pragmatisme apa yang menjadi pertimbangan untuk Pak Jokowi memilih wakil presiden dan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo maksudnya ini kan belum confirm nih katanya Sarah nih soalnya nih. Jadi apa pertimbangannya Bang Charles? Yang pertama saya gak sepakat bahwa, jadi gini bagi kami PD perjuangan maupun Pak Jokowi kader terbaik PD perjuangan yang dicalonkan sebagai presiden, maju pilpres, menang itu bukan sekedar untuk merebut kekuasaan. Tetapi bagaimana merealisasikan ideologi yang kita perjuangkan selama ini. Bagaimana merealisasikan Trisakti Bung Karno menjadikan Indonesia bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Dan buat kami ini kerja-kerja sudah dan sedang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kami berjuang agar Pak Jokowi terpilih kedua kali untuk bisa segera merealisasikan Trisakti Bung Karno dan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Jawab dulu, Cawapres. Oke, soal Cawapres gini. Cawapres tentunya Pak Jokowi berkonsultasi ya dengan Ibu Mega, dengan pimpinan-pimpinan partai koalisi. Tetapi yang tentunya paling penting Cawapres adalah orang yang bisa dirasakan nyaman, Pak Jokowi bisa merasa nyaman bekerja bersama untuk merealisasikan ideologi tadi. Merealisasikan Trisakti Bung Karno dan ideologi yang kami perjuangkan. Oke, kalau Sarah. Saya melihatnya tidak ada satupun orang yang sempurna. Artinya pasti Pak Prabowo Subianto pun banyak sekali hal-hal yang tidak menjadi kekuatan beliau. Sehingga tentunya harus bagi saya mudah-mudahan bisa mencari orang yang bisa complementing. Dari apa yang mungkin dianggap kurang dari Bapak Prabowo Subianto. Kalau saya secara pribadi sih maunya perempuan. Tapi ya mungkin itu tidak bisa diwujudkan, saya tidak tahu. Tapi pasti saya sebagai kader, saya pasti akan mencoba untuk menyuarakan aspirasi di mana kami ingin adanya wakil presiden perempuan. Kenapa Mbak? Kenapa harus perempuan kalau wakilnya? Tentunya bukan sekedar siapapun perempuan, harus perempuan yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas. Ya tapi karena setengah penduduk perempuan, setengah penduduk Indonesia adalah perempuan. Dan seringkali hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan perempuan itu tidak didengar kalau misalkan pimpinannya itu tidak memiliki kesadaran tentang kesetaraan gender dan seterusnya. Itu saya pribadi ya tentunya. Jadi itu saya pribadi. Bukan sinyal Mas Inu, bukan sinyal. Mas Roni silahkan. Kalau Nasdem komitmennya dukung Jokowi dua kali. Kalau untuk wakil presidenya pasti kita semua pengen negara ini aman, negara ini hebat. Jadi siapapun yang akan menjadi wakil presidenya adalah itulah orang yang terbaik buat bangsa ini. Kita tidak tahu, tidak mau terlalu berpolemik tentang masalah aturan mesti orang ini, orang ini, orang ini. Tapi prinsip ini adalah prinsip untuk menentukan wakil presidenya yang terbaik buat bangsa dan negara dengan keamanan yang luar biasa ke depannya nanti. Pembangunan yang masih belum terselesaikan maka Pak Jokowi harus selesaikan dengan sepenuhnya untuk membuktikan bahwa ini adalah tanggung jawab untuk yang terbaik buat bangsa dan negara. Baik, oke kita harus break lagi. Kita akan bahas, kalau tadi kita bahas soal perjuangan mereka jadi anggota legislatif, kita tagih janji-janjinya dan segala macam. Tapi bagaimana dengan perjuangan personal mereka masing-masing. Karena cerita dari masing-masing narasumber ini sebenarnya juga menarik untuk kita bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Q&A.